Oh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Doa dimulai Doa selesai Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen ananda terlebih dahulu Absennya mana tadi? Oh, Lily Hadir, Bu Dahayu Ipangi Faruja Hadir, Bu Karim Sawita Hadir, Bu Nah, Alhamdulillah haji semua ya hari ini Nah, masih hari-hari ini Kita akan mempelajari sebuah limit fungsi aljabar Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu limit fungsi aljabar Siapa yang bisa boleh disebutkan Lilia Titania Bisa disebutkan apa itu limit fungsi aljabar? Ya, Bu, bisa Silahkan Menurut saya limit fungsi aljabar itu diartikan sebagai menuju suatu batas Atau suatu yang dekat namun tidak dapat disampai, Bu Ya, betul ya Bagus Nah Ada yang tahu materi sebelumnya Materi minggu kemarin Nah, lupa ya Materi minggu kemarin kan kita membahas barisan dan deret Lalu Ada yang masih ingat apa itu barisan dan deret Masih, Bu Nah, apa itu, Puja? Dulu Barisan aritematika merupakan baris yang nilai setiap suku sebelumnya Melalui penjumlahan atau pengurangan suatu deret Deret aritematika merupakan penjumlahan suku-suku dari barisan aritematika Nah, bagus ya Ada pun tujuan kita mempelajari materi pada hari ini Yaitu yang pertama Ibu harap Ananda sekalian Dapat merumuskan konsep turunan fungsi aljabar Lalu, Ibu harap Ananda semua Nantinya dapat menentukan sifat-sifat turunan fungsi aljabar Kemudian Ananda dapat menentukan nilai turunan fungsi aljabar Nah, selanjutnya ibu akan shot screen terlebih dahulu Bentar ya Ibu harap Ananda Nah, limit fungsi aljabar Nah, limit fungsi ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai limit X menuju A Fx sama dengan L Lalu, kemudian limit fungsi aljabar dibedakan atas dua bentuk Yang pertama yaitu limit fungsi berbentuk limit X menuju A Fx sama dengan L Lalu, bentuk yang kedua Limit fungsi berbentuk limit X tak terhingga Fx Lalu, kemudian limit fungsi berbentuk limit X menuju A Fx sama dengan L Nah, bentuk limit ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teore limit Nah, teorema yang pertama itu yaitu limit X menuju C, K sama dengan K Lalu, yang kedua Limit X menuju C, Fx sama dengan FC Lalu, yang ketiga Limit Fx plus minus Gx sama dengan limit X, G Fx plus minus limit X menuju C, Gx Untuk teorema limit yang selanjutnya, silakan dibaca dan dipahami Jika Anda menemukan kesulitan, bisa ditanyakan langsung kepada saya Selanjutnya yaitu kita akan membahas metode penyelesaian limit fungsi Nah, metode yang pertama ini yaitu metode substitusi Nah, dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan A pada fungsi Fx Lalu, metode yang kedua yaitu metode pemfaktoran Nah, jika dengan metode substitusi didapatkan hasil limit fungsi 0 per 0 Maka penyelesaian limit dilanjutkan dengan cara memfaktorkan atau menyederhanakan kemudian mensubstitusikan Lalu, metode yang ketiga yaitu metode mengalihkan dengan akar sekawan Nah, metode ini dilakukan jika limit yang akan diselesaikan berupa fungsi irasional Dengan menghilangkan tanda akar dengan cara mengalihkan fungsi tersebut dengan akar sekawannya Lalu, kemudian difaktorkan Contoh limit fungsi tai irasional yaitu limit X menuju min 1 X tambah 1 per 1 dikurang akar X tambah 2 Nah, disini terdapat contoh soal Yang pertama, limit X menuju 2 X kuadrat dikurang 5X tambah 6 Per X2 tambah 2X kurang 8 Nah, langsung saja kita hasilkan atau kita kerjakan Sama dengan limit ini kita memakai metode substitusi Nah, limit X menuju 2X kurang 2 dikali X kurang 3 Per X kurang 2 dikali X kurang 3 Sama dengan limit X menuju 2X kurang 3 per X tambah 2 Lalu, nanti dapatlah kita hasilnya min 1 per 6 Nah, selanjutnya latihan suruh alu Tadi Ibu lupa untuk membagikan kelompok kepada Ananda Nah, sekarang ibu akan membagikan kelompok Nah, tolong diingat nama-nama kelompoknya Kelompok yang pertama yaitu Lili dengan Fuja Lalu, kelompok yang kedua Karin dengan Eka Nah, kelompok ini fungsinya untuk berdiskusi Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya Untuk mengerjakan soal yang telah ibu buat Dan untuk memahami materi kita pada hari ini Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, ibu persilahkan Boleh bertanya mengenai materi yang belum dipahami Atau semacamnya Ibu persilahkan Nah, baiklah jika tidak ada yang ingin bertanya Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini Sebelumnya, mari kita mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ibu akhiri Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih